selamat datang kembali di channel padagang kampung jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan share untuk channel ini oke teman teman untuk hari ini kita akan kembali mereview salah satu usaha yang cukup menarik juga mobile yang ada di desa lakbo ini tempatnya lumayan jauh juga bang ya tapi saya rasa sudah dekat karena sudah ada di depan rumahnya teman teman untuk mobile kali ini teman teman yang kita mau datangi adalah selaku pembuat spring bed dan juga kursi kursi seperti itu teman teman ataukah bisa dibilang sopa teman teman dan untuk lebih mengetahui teman teman untuk cara membuatnya ataukah cara pemasarannya baik untuk cara untuk pemilihan bahan yang lebih tepat mari ikuti saja teman teman untuk lebih jelasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, baik teman-teman, jadi kita sudah berada di lokasi beliau, jadi lokasi beliau ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Saya lihat di lokasi beliau, ini sudah banyak apa namanya, sope yang sudah jadi seperti itu teman-teman. Baik untuk spring bed itu saya lihat ini, saya lihat tadi itu kualitasnya juga bisa dibilang luar biasa teman-teman. Karena pemilihan bahannya yang cukup tepat dan kualitas juga yang paling utama untuk produksi hari ini seperti itu teman-teman. Baik, karena kita sudah narasumbernya sudah ada teman-teman, atas nama bapak siapa? Bapak Dadung. Bapak Dadung, jadi Bapak Dadung ini apa teman-teman? Ini selaku pemilik mebel hari ini teman-teman. Nama mebelnya apa lagi Bapak Dadung? Aulia mebel. Aulia mebel? Aulia mebel. Ini usaha ini sudah lama berjalan atau sejak kapan? Sejak tahun 2017. Kenapa ada inisiatif untuk usaha seperti ini Bapak Dadung? Untuk menambah-nambah penghasilan awalnya. Saya jadikan sampingan ini pertamanya, tapi lama-kelama akhirnya ini yang jadi utama. Kira-kira permintaan hari ini untuk bulan ini sudah berapa Pak Dadung? Selama usaha ini. Rata-rata berapa? Rata-rata per bulannya 5-10. 5-10 baik springbed maupun sopa? Sopa dan springbed. Untuk karyawan tadi sini sudah berapa banyak Pak Dadung? Sudah 6 orang. Sudah 6 orang? Luar biasa sekali ini patut ditiru teman-teman. Terkait dengan apa namanya, misalkan ini usaha hata ini, yang springbed ini, ini pengerjaannya berapa hari ini? Kalau misalkan kita mau bikin seperti itu. Pekerjanya ini 2-3 hari. 2-3 hari? Iya, selesai 1 springbed. Luar biasa sekali. Dan untuk harganya sendiri Pak Dadung berapa untuk 1 unitnya? Harganya tergantung bahan dan kualitasnya. Oh berarti ada tipenya? Ada tipenya. Ada tipenya. 1, 2, dan 3? Iya. Oh, itu kalau misalkan kayak gini yang dibuat oleh karyawan Pak ini. Ini berapa kira-kira yang ini? Kalau yang ini, yang nomor 2, sekarang itu kalau pakai gabus yang berkualitas baik, harganya 2 juta setengah yang nomor 2. Sangat murah sekali teman-teman. Jadi bisa pesan juga teman-teman. Terkait dengan nomornya beliau, itu sebentar teman-teman. Silahkan ikuti saja teman-teman apa yang terjadi hari ini seperti itu teman-teman. Dan untuk bahannya teman-teman, saya mau tanyakan kembali untuk bahannya kepada Bandadong ini. Untuk bahannya sendiri ini, ini pakai kayu apa ini Bandadong? Pakai kayu colok putih. Kayu colok putih. Sama jati putih. Jati putih juga? Jati putih juga. Luar biasa sekali. Karena itu yang sekarang yang berkualitas, tidak gampang dimakan rayap. Oh, luar biasa sekali. Jadi ini kayu colok putih yang dipakai itu bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun? Iya. Sampai saat ini Bandadong, tidak ada jipolang gantai yang pernah komplain terkait dengan anuta, baranta. Iya, alhamdulillah selama ini tidak ada yang komplain. Tidak ada. Karena yang kita utamakan itu kepercayaan. Kepercayaan. Dan kualitas. Dan kualitas. Kualitas mutunya. Ini kalau misalkan apa namanya ini, kita pakai gabus berapa senti? Kalau misalkan untuk tipe 2 ini. Untuk tipe 2 ini standar 8 senti. 8 senti? 8 senti. Kalau yang tipe pertama, yang 1? Yang 1 sampai 10 senti. Tergantung juga permintaan pelanggang. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk tipe 1-nya itu teman-teman, itu kualitasnya hanya ada busanya. Ada yang 10 senti, ada yang 6 senti, dan seterusnya teman-teman. Semakin. Contoh yang 10 senti ada. Ada, ada. Cuma diperhatikan. Tidak ngelih. Coba, 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 coba. Oh, yang ini yang berapa ini bandar dong? Kalau yang ini 8 senti. Ini untuk tipe? Tipe nomor 2. Nomor 2? Wah, tebal sekali teman-teman. Ini tipe nomor 2 loh. Jadi ini harganya sekitar 2.500.000 untuk satu setnya. Untuk satu spring bed ini. Dan ini kayak gini gabusnya teman-teman. Untuk tipe 2. Bagaimana kalau yang tipe 10 teman-teman? Lebih tebal lagi seperti itu teman-teman. Selanjutnya bandar dong. Ini anuta, apalagi namanya. Baranta ini sudah mancanegara kah? Atau sudah keluar daerah? Atau kemana kah? Masih lokal ini. Masih lokal. Tapi sudah keluar daerah. Sudah. Belum pi mancanegara. Belum pi. Tapi bisa juga nanti bandar dong ya? Insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi harapannya juga padar dong ini sampai ke luar nogi juga nantinya teman-teman. Untuk yang paling jauh hari ini bandar dong. Itu sampai kemana saja? Sampai ke kabupaten bone. Bone? Iya. Jadi ongkirnya bagaimana itu kalau misalkan di luar daerah bandar dong? Ongkirnya tergantung pesanannya orang. Kalau misalnya dia ambil 2 sampai 3 kan bisa dihitung. Sudah pre-ongkir? Sudah pre-ongkir. Wah luar biasa sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana. Bisa di Kabupaten Bulukumba, Bone dan seterusnya. Ada lain-lainnya. Itu kalau misalkan pengambilan 2 unit. Itu bisa pre-ongkir teman-teman. Jadi luar biasa sekali. Jadi bagaimana bandar dong kalau misalkan nih. Ada yang mau suruh ubah anunya. Kadang beli di toko. Tapi istilahnya sudah tidak layak untuk dipakai. Mau dirombak. Di renovasi. Renovasi seperti itu. Oh iya bisa juga. Bisa juga. Iya. Ini untuk. Karena sudah beberapa orang ini yang sudah saya renovasi sepertinya. Rata-data dari. Rata-rata dia beli dari toko. Itu kualitasnya yang. Yang bermasalah itu biasanya apanya. Yang bermasalah pernya kurang. Sama karetannya juga kurang. Akhirnya cepat robo. Nah itu yang salah satu kendalanya yang dari toko. Jadi ini pelajaran buat teman-teman di rumah. Apabila pengantin baru dan beli di toko-toko yang tidak terpercaya. Saya apa namanya. Saya sampaikan jangan sekali-kali seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau beli seberimbe atau ke sopa. Bisa melalui nomornya Bandadun di bawah sini teman-teman. Baik itu WA-nya atau via Facebook-nya. Nama Facebook-nya apa Bandadun? Putra Mahkota. Putra Mahkota. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya. Apa namanya. Ini om seawal tak ini sebenarnya dalam usaha tak Bandadun. Ini berapa sebenarnya? Sejak mulai usaha ini. Usaha tak berapa? Modal awal tak? Modal awalnya cuma kurang lebih 2 juta. Dan hari ini Bandadun itu sudah berpenghasilan berapa per bulan? Eh kurang lebih 5 juta. Luar biasa sekali ini. Kalau sekarang. Bersih ya teman-teman. Ini bersih itu teman-teman. Itu tidak dihitung kotornya teman-teman. Jadi bersihnya itu teman-teman. Bagaimana kalau dihitung kotornya teman-teman. Nanti geleng-geleng seperti itu teman-teman. Ini untuk apanya lagi Bandadun? Kayak kayunya dan barang-barang lainnya. Itu kita pesan atau kita buat sendiri atau bagaimana? Kayunya. Kayak kayunya. Itu kayunya kita ambil di Bantilang. Bantilang? Iya. Atau di tempat somel. Atau di tempat somel. Oh seperti itu. Kayak ini Bandadun? Kayak pernya apa? Kalau kayak pernya ini kita beli di toko. Di toko? Iya di toko ini. Iya sama busa dan karetnya. Kayaknya juga. Kira-kira misalkan teman-teman di luar sana Bandadun. Mau tahu untuk memilih barang yang tepat. Yang kualitas bagus itu dengan cara bagaimana? Karena misalkan ini kan anutap prodata kan dibungkus. Biasa kadang di luarnya bagus. Iya iya. Ternyata dibongkar. Dede ka. Kapohong ambas ini kau. Kira-kira caranya bagaimana? Untuk mengetahui barang yang begitu bagus seperti itu. Biasa juga ada pelanggangan yang ragu-ragu. Saya telpon dia. Bila silahkan datang ke tempat produksi. Dilihat sendiri kayunya. Begitu kalau misalnya dia tidak percaya. Tapi yang jelasnya janganlah kira-kira ragu kalau masalah kayunya. Karena sudah terjamin ini Pak. Ini kayu colok putih. Kayu colok putih ini. Dijamin. Kadang menggunakan juga jati putih Bandar. Kadang menggunakan juga kayu putih. Kayu jati putih. Oh luar biasa sekali. Kalau misalkan Mbak Dadong. Misalkan ada orang misalkan. Dia mau dibuatkan sopa atau misalkan spring bed di rumahnya. Itu bisa juga Mbak Dadong? Bisa. Bisa juga? Bisa juga. Oh terkait harganya? Eh harganya yang penting kita setuju dengan harganya. Oh kita buatkan. Jadi teman-teman misalkan nih. Karena masalah harganya ini terkantung dari kualitasnya. Oh misalkan mau ambil tipe 1, tipe 2 seperti itu. Ya tipe 1 sampai tipe 3. Oh jadi seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman di luar sana. Misalkan nih. Pintu masuknya agak kecil. Dan itu agak susah untuk kayaknya ini. Untuk pintu masuk untuk yang kecil. Itu kayak anda dirombak dulu teman-teman. Pintu tak nanti. Jadi bisa juga ini Bandar. Nah kunjungi rumah tak. Langsung kita buatkan di situ. Nah usul baik-baik. Iya. Sama kualitasnya di sini teman-teman. Supaya konsumennya lebih puas seperti itu. Dan apalagi namanya selanjutnya ini. Saya minum kopi dulu teman-teman. Ya silahkan diminum kopinya dulu pak. Karena kopinya yang Bandarung ini sangat istimewa sekali. Karena ini produknya. Ini asli kopinya ini. Asli. Asli tanpa campuran. Kecuali ada airnya. Dan enak sekali. Dan untuk teman-teman di rumah. Saya sarankan memilih produk yang lokal. Jangan memilih produk yang tidak ditahu dari mana asal-usulnya ini. Seperti itu teman-teman. Karena saya rasain di tempat sini. Ini kualitas sudah dijamin untuk produknya seperti itu teman-teman. Untuk kainnya sendiri Bandarung terjamin juga. Iya terjamin juga. Ini kalau lo boleh tahu ini kain apa ini kita budakan. Ini kain seperti. Ini tipe satu ini. Iya tipe satu ini. Kayaknya kain blutur dia. Blutur? Iya. Blutur. Blutur itu atau blutur? Blutur. Blutur. Blutur? Iya blutur. Saya kira ini blutur. Ternyata blutur. Ini kain yang paling mahal ini saya beli di kota. Di toko. Di toko langganan saya tuh. Ini yang paling mahal ini. Dan ini juga yang paling bagus kualitasnya. Oh. Kalau misalkan begini Bandarung. Apabila ada konsumen yang mau beli produk. Tapi dengan cara desainnya sendiri. Misalkan kayak saya yang mau beli. Saya kasih gambar. Mau kak saya gambarnya seperti ini. Bagaimana Bandarung? Siap diterima atau bagaimana? Iya siap diterima. Karena memang begitu sekarang pelanggan. Dia sendiri yang cari gambar di internet. Baru disurubatkan. Luar biasa sekali. Ini kayak. Ini kayak kain lain nih Bandarung. Ini kayaknya saya nggak cocok ini dengan kainnya. Kenapa? Karena saya mempunyai anak kecil. Kadang kencing di Yanu. Di apa namanya? Di spring bed. Ini mudah jadi bersihkan atau bagaimana? Kalau misalnya ada anak kecil kita kondisikan juga. Dia bisa kain yang lain. Kayak seperti plastik. Ada juga kain seperti itu. Tapi bisa untuk tipe satu. Kayak jok mobil tuh. Bisa dengan tipe satu. Jadi ada teman-teman. Apabila Anda juga mempunyai anak kecil di rumah. Suka kencing di kasur. Produknya ada khusus dari Bandarung ini. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Apa pikir ragukan dari produknya Bandarung ini? Semua berkualitas seperti itu. Dan untuk teman-teman. Untuk hari ini di... Apa namanya? Ini mebel apa namanya? Mebel Aulia. Aulia Mebel. Kita kunjungi tempatnya di... Jalan apa namanya di sini? Jalan... Jalan Kepanjang. Jalan Kepanjang. Jalan Kepanjang. Tempatnya di Desa Labu. Misalkan dari ereng-gereng. Langsung terus-terus pergi ke Pertiro. Desa Labu jalan kopi. Terus-terus pergi. Ada beda hukang itu naik di panjang. Di situ itu rumahnya. Sebelah kanan. Dekat apa namanya? Depan Pak Somelang. Langsung pergi di situ. Kalau mau lebih tahu lagi. Nomornya ada di bawah sini teman-teman. Atau bisa chat-chat langsung melalui... Pes punya bandar dong. Putra Jabar. Putra Mahkota. Putra Mahkota. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan mungkin hari ini teman-teman. Cukup sekian dari saya. Terima kasih juga Buang Bandar dong. Untuk katunya hari ini. Saya sangat puas hari ini. Dengan kualitas bahannya Bandar dong. Saya lihat tadi. Keliling kemana. Kesini. Kesana. Kesini. Dan kualitasnya memang luar biasa teman-teman. Memang diutamakan kualitas seperti itu. Dan untuk hari ini teman-teman. Di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. selamat menikmati